Setelah proses pencarian hingga malam hari, Tim Sar akhirnya menemukan lokasi mobil yang terjebur di Sungai Berantas. Dibantu tim penyelam dari TN Yaratan Laut, evakuasi dilakukan terhadap tiga penumpang yang masih berada di dalam mobil. Terasnya arus sungai membuat proses evakuasi terkendal. Tim Sar gabungan menemukan lokasi mobil yang terjebur di Sungai Berantas, Desa Ngunut, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur. Dalam proses pencarian yang dilakukan hingga malam hari ini, Tim Sar mendapat bantuan dari beberapa tim daerah seperti Ponorogo, Magetan, dan Surabaya. Tak hanya itu, tim penyelam dari TIEVIP TNI Angkatan Laut juga terlibat dalam proses pencarian ini. Lokasi mobil ditemukan pada kedalaman 7 meter dengan jarak 200 meter dari lokasi kejadian. Setelah mobil ditemukan, tim penyelam dari TIEVIP TNI Angkatan Laut mulai mengevakuasi tiga penumpang yang masih berada di dalam mobil. Satu penumpang diketahui berada di bagian tengah dan dua lainnya berada di bagian belakang mobil. Seluruh korban telah meninggal dunia. Kondisi jenazah serta derasnya arus sungai membuat proses evakuasi terkendala. Jenazah baru bisa dikeluarkan dari dalam mobil setelah hampir 4 jam. Jadi untuk survivor pertama yang kita evakuasi tadi itu di jog tengah, kemudian yang dua survivor berikutnya itu posisinya di jog belakang. Jadi seperti itu posisinya. Selanjutnya nanti dilaksanakan penarikan terkait dengan bangkai kendaraan yang berada di dasar sungai. Sementara untuk bangkai mobil hingga saat ini masih belum dilakukan evakuasi. Mobil tercebur ke sungai berantas saat hendak menyeberang menggunakan jasa perahu penyeberangan pada hari minggu lalu. Mobil Avanza dengan plat nomor L1147BF dikemudikan oleh Waridi, warga Surabaya. Mobil diduga alami rem blong. Total terdapat enam penumpang dalam mobil tersebut, tiga diantaranya selamat. Eko Nugroho melaporkan untuk NET.